belum masuk ke area peron ya di lapak-lapak kuliner ya di stasiun halim ada miniatur wuss ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat jumpa lagi dengan saya Pak Uzi Tia di channel Kang Tamim saat ini saya sedang berada di lantai dasar stasiun kereta cepat halim dan akan berjalan menuju ke ruang tunggu yang berada di lantai 2 ini ada tempat untuk foto ya bagus juga ini ada kepala wuss moncong wuss dan juga disana ada ondel-ondel ya boneka khas Jakarta mungkin yang membeli tiket langsung keberangkatan kita mau masuk nih naik ke faktor ya mau masuk ke ruang tunggu untuk beristirahat sejenak sebelum masuk ke area peron ya dan ini ruang tunggu nya ternyata sudah banyak para penumpang yang nunggu disini disini terlihat ada miniatur wuss ya sangat cantik mantap ada 3 kas ya 2 moncong dan 1 kereta penumpang ya mantap nah sahabat di samping ruang tunggu disini terlihat banyak sekali lapak-lapak kuliner ya di stasiun halim ternyata sudah lebih siap ya melayani para penumpang wuss untuk jajanan banyak sekali nih masyarakat yang sedang menikmati kulineran di area stasiun halim ternyata di atas disamping ruang tunggu juga ada mesin tiket ya ada 8 unit beberapa orang sedang berada di mesin tiket sedang cetak tiket nampaknya nih 2 unit tengah 2 unit dan di ujung sana juga ada 2 unit ini terlihat di atas ada tulisan mesin tiket ya tiket mesin ini ruang tunggu di luar juga penuh dengan para penumpang wuss ya nampaknya nih siap-siap berangkat ke Bandung untuk berangkatan di sore nanti jam 16.45 sabat itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini berkait situasi kondisi di stasiun halim dimana telat para penumpang membudak ya untuk naik bus dari halim menuju Bandung semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh